hai 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 selamat pagi semua buat siswa-siswa SMP Ngelmus Depok mohon maaf kalau saya terlambat mengirimkan video pembelajaran tapi yang terpenting adalah kita terus berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan baik dan melalui video pembelajaran ini mudah-mudahan bisa membantu kegiatan belajar kalian dari rumah hari ini kita akan belajar sendiri udara yang kita kerujutkan ke pelajaran senyum 4 materi yang kita bahas pada semester ini adalah semester genop itu tentang menggambar poster jadi kegiatan ini kita lakukan seterusnya sampai pandemi ini boleh berlalu dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita bisa melakukan kita belajar mengajar dengan menekan ketemukan di tahun ajaran berikutnya tentunya sebelum kita memulai kalau harus mengetahui apa sih kompetensi dasar yang pertama kalian siswa diharapkan dapat memahami prosedur menggambar poster dengan berbagai teknik yang kedua kalian siswa dapat membuat poster dengan berbagai bahan dan teknik nah berikut adalah peta konsep untuk mengarahkan kalian sebagai peta kemana langkah-langkah yang terpulang pertama adalah ketika kita membuat poster karena setahun memakai konsep dan teknik membuat poster setelah itu syarat dan langkah-langkah membuat poster dan yang berikutnya yaitu alat dan bahan apa yang kita gunakan untuk membuat poster di depan kalian adalah contoh-contoh poster ya kalian sendiri ya ada kalian bisa partikan dari gambarnya dan tulisannya dengan warna-warna yang bermacam-macam nah sebelum kita mulai kalian harus tahu mungkin waktu di pelajaran lain yang kbm lain kayak contoh mungkin di bahasa Indonesia kalian sudah mengenal tentang poster kalau dalam bahasa seni buddha ya kita mengetikannya adalah sebuah karya seni yang didalamnya terdapat komposisi tulisan gambar yang tentunya punya fungsi fungsinya apa untuk menyampaikan pesan singkat dengan menggunakan kata gambar apa sih kegunaan poster kegunaannya isi pesan itu tentunya harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami ya jadi kegunaannya itu menyampaikan ada pesan kemudian bisa juga gunanya ini untuk mempromosikan suatu pertunjukan bisa misalnya poster kayak di bioskop gitu ya yang ngomong bioskop selama yang ada bioskop ya karena pandai begini kembali mungkin juga kalau kita pengen contoh kita pengen kemarin tuh bulut yang lalu kita ngadain pensi ya entah seni kita pakai poster dan yang lain-lain yang ketiga bisa digunakan juga untuk kampanye seperti partai-partai politik atau mungkin paslon-paslon dari mungkin pemilihan wali kota pemilihan gubernur dan pemilihan presiden atau poster yang lain bisa juga dengan kesehatan tentunya misalnya yang berhubungan dengan kegiatan pandemi sekarang yaitu yang lagi populernya adalah contohnya 3M ya misalnya tadi mau mengersihkan tangan mencih tangan menjaga jarak memakai masker itu ya contoh-contoh atau kegunaan dari poster dan ciri utama dari poster itu harus kalian pahami dulu kenapa begitu karena jangan sampai ini poster hanya sebagai ya tempelan aja gitu harus punya sifat yang menarik peten mata kenapa supaya kita tertarik gitu orang tertarik melihatnya gitu ya gimana dengan caranya ya dengan membuat desain yang berwarna-warni dengan warna yang nggak sikit kontras gitu ya ada juga ciri yang lain misalnya bisa dengan kesatuan utuh antara gambar dengan tulisan gitu jangan gambarnya apa desanya apa nih maksudnya apa juga bingung dan bisa juga ditampakkan dalam poster itu diusahkan menulis dengan singkat tapi pesannya kuat dan jelas nah jadi membuat poster selesai itu bisa kita lakukan dengan cara yang manual dan juga digital dengan misalnya dengan misal seperti contoh kalian ini lihat di depan kalian dengan tulisan tangan kalian diri ya yang kedua dengan digital ya dengan membantu komputer ya atau yang lainnya nah itu teknik kemudian syarat dan langkah-langkah yang pertama kalian tunggu dulu topik dan tujuan ini ini topik tujuan poster kita tetap apa sih contoh misalkan topiknya tentang kelekatan belajar dari rumah kenapa belajar dari rumah tujuannya supaya apa Oh supaya memutuskannya memutus perantai 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 ke-2 membuat kelimaan singkat dan mudah yang lainnya itu cara syaratnya itu terlanjutnya ya membuat kelimaan singkat dan mudahnya ini juga menggunakan media yang tepat apa kita pakainya kertas atau kain atau pakai yang lain itu cara syaratnya dan yang terlanjutnya ya cara tempat pertama tadi sudah dijelaskan ya harus menentukan tema kenapa supaya pesan jelas pesannya kita sampaikan apa kalau tadi nampaknya disini bisa ada tema tentang antikorupsi menurut saat tema sebut kemudian kita mulai pikirkan bentuk visualisasi seperti apa ya kalau antikorupsi terus kata-kata yang digunakan kayak gimana ya supaya menerbatkan dengan visualisasi sebut contoh stop kopsi kedua dengan X gitu ya bisa yang kedua kita bisa juga dengan menggunakan membuat kalimat yang singkat dan mudahnya ingat pokoknya membuat kalimat singkat supaya dibaca dalam waktu dalam beberapa detik saja jika misalkan bisa jadi bicara atau lagi kita tempat ini gitu 3 MO mandatory kerusi jagalah kebersihan jadi orang langsung teringat gitu ya jadi jangan kepanjangan jangan sentuhan ke badan gitu gimana kalian bisa lihat ya dalam waktu yang singkat contohnya ini nih grd-jalan lg 100 meternya jarak aman supaya orang ini seperti gitu ya jangan mepet dan dipotong mobil kalau ini mobil diingat dengan 100 meter jarak aman terus menggunakan gambar supaya pesannya bisa lebih menaik lagi biasakan proporsinya sekali lagi proporsi itu berbandingan ya gambar dengan kata-kata itu bagaimana apa yang mau supaya kira-kira supaya pesan ini bisa gampang diingat apakah gambar yang diperbesar atau kata-kata yang diperbesar penggunaan kata ini bisa dilakukan dengan proporsi ya bisa juga gambar yang diperbesar atau bisa juga besar itu diatakan kamu sendiri dan juga menggunakan warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian dan minat orang untuk membacanya contohnya nih kejadian ya ya contohlah ini buling gitu ya kalau kalau bikin sesuatu status gitu ya apalagi jama sekarang kondisi begini ya udah kita berpikir positif aja deh buat saya namanya membuli orang menghina segala macam nggak digunanya apalagi dengan kondisi sekarang mari sama-sama saling menguatin gitu loh dengan kata-kata yang positif ya Nah yang tadi menggunakan media tepat nah disini ada beberapa perbandingan contohnya misalnya kalau kita pakai medianya menggunakan papan baliho ditetapkan di papan baliho gitu ya media yang digunakan bisa-bisa kain atau sejenisnya atau juga dengan kertas tapi biasanya kalau dengan teknik manual kalau ada kesalahan sulit untuk kita revisi ya kalau kita pakai menggunakan teknik manual nah kalau dia menggunakan teknik dengan digital ya itu itu kita lebih mudah untuk apa namanya mau apa ya sebutnya mengeditnya ya mengaturnya lagi supaya tidak supaya lebih menarik lagi jadi ketika itu ada kesalahan kita bisa lebih gampang memperbaikinya itu kita sudah kita bahas tadi ya disini tadi ya menggunakan manual ya kalau kesalahan diperlaku itu udah terbentuk-bentuk resale nih ngerti kan kalau kita pakai digital kan lebih mudah ya kan nah alat dan bahan untuk membuat poster yang pertama yang sering didatang kita pastinya pensil ya kita bisa pakai pensil dari 2B sampai 6B ini contohnya bingung-bingungan pupen yang pokoknya itu bisa bermacam-macam pupen yang yang tujuannya apa untuk memberikan karakter tegas gitu pada dasar gambar misalnya yang ketiga dengan menggunakan kuas lukis ya ini biasanya kita gunakan untuk di atas kain tulis canvas untuk menambahkan gambar-gambar yang menarik ya di dalam posternya ada 2 macam cap bisa pakai cap dasar minyak atau juga bisa dengan cap pembahan dasar air gantung kemampuan kamu kebisaan kamu di mana sehingga pada saat pembangun poster kita bisa menggunakan cat sesuai bahan media yang enak ini contohnya kelas kemudian ada juga di kita menggunakan komputer itu tadi dengan digital tadi kita lebih mudah tentunya mengedit edit saya contohnya tadi menggunakan media-media yang ada di di dalam Google saya pakai ini di Google slide tambahkan ini tetapkan gambar munculkan tambahkan tulisan tinggal mengedit itu sangat mudah sekali dibantu dengan menggunakan komputer ya tentunya juga ada bermacam program ya ya ada di sini kamu lihat ya ada Adobe Adobe ada Photoshop segala macam foto online kita bisa menggunakan aplikasi MC kita gunakan untuk mengedit atau membuat poster nah kita langsung aja karena kita sudah berlalu 2 minggu kamu kerjakan latihan soal ini ini kita bagi dua ada latihan soal pengetahuan ada latihan soal terampilan yang pertama ini pengetahuan kamu nanti tuliskan di buku tugas kamu nanti seperti biasa kamu foto kemudian kamu kirimkan ke Google classroom yang nanti saya buatkan formulirnya Google formnya dan untuk keterampilan seperti biasa gambarnya ini dibuatkan apa namanya maaf disini bukan gambar salah satu jenis gambar stasi kamu nanti kamu maksudnya ini soal gambar sejenis gambar poster ya yang sudah kamu tentukan dengan kompok masing-masing tapi kita kualifikasi kita apa namanya kita ganti menjadi pribadi-pribadi atau indibu-indibu kerjakan selama prosesnya kemudian seperti biasa kamu dokumentasikan kamu kirim hasilnya kamu buat dalam bentuk video nanti seperti biasa kamu upload ke link youtube kamu nanti kirim ke saya linknya mungkin itu saja yang bisa Bapak bagikan ke kalian selamat mengerjakan dan tetap belajar dan rumah jangan lupa olahraga makan makanan yang sehat tentu yang cukup terima kasih sekali lagi salam sehat selamat menikmati